Halo Sobat Ngopi, semoga kalian tetap sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam pembacaan cerita Wiro Sableng. Kali ini cerita sudah memasuki episode ke-8 yang berjudul Dewi Siluman Bukit Tunggul. Selamat mendengarkan. Setelah berpisah dengan Sekar dan Pranajaya, Wiro akhirnya melanjutkan perjalanannya seorang diri. Setelah beberapa lamanya ia berkelana, Wiro tiba-tiba saat itu menghentikan langkahnya di sebuah tikungan jalan. Matanya memperhatikan beberapa buah gerobak besar yang ditumpangi oleh perempuan dan anak-anak. Gerobak-gerobak tersebut juga dipenuhi dengan muatan berbagai macam perabotan rumah tangga. Sementara belasan orang laki-laki terlihat berjalan kaki dengan membawa buntalan barang-barang. Jelaslah bahwa mereka semua tengah melakukan pindah secara besar-besaran. Wiro kemudian bertanya pada seorang anggota rombongan, kemanakah mereka hendak pergi? Dan apakah yang sebenarnya telah terjadi? Orang tersebut memandang dengan pandangan curiga sebelum akhirnya memberikan keterangan. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, dikarenakan kampung tersebut telah dilanda malapetaka. Kepala kampung dan istrinya telah digantung. Bahkan empat orang pembantunya juga mengalami hal yang sama. Beberapa orang anak gadis mereka diculik dan beberapa penduduk mati dibunuh. Dan semua perbuatan itu dilakukan oleh Dewi Siluman. Jika mereka tidak secepatnya meninggalkan kampung tersebut, mereka takut akan dibunuh. Kemudian tanpa bicara apa-apa lagi mereka segera pergi melanjutkan perjalanan kembali. Wiro mengikuti rombongan itu dengan pandangannya sampai akhirnya mereka lenyap di kejauhan. Kemudian ia membalikkan badannya dan dengan cepat berlalu dari tempat tersebut. Tak berselang lama, Wiro sampai di sebuah kampung yang berada dalam keadaan porak-poranda. Pasti inilah kampung dari rombongan yang ditemuinya di tengah jalan tadi. Beberapa buah rumah dalam kondisi hancur, dan dua di antaranya musnah dimakan api. Empat orang laki-laki terkapar di hadapan sebuah rumah yang bagus, sedang di langkan rumah, enam sosok tergantung tanpa nyawa. Yang pertama adalah kepala kampung, kemudian istrinya. Selebihnya adalah para pembantu kepala kampung tersebut. Sedangkan di beberapa langkan rumah lainnya, Wiro menemukan pula beberapa orang yang mengalami nasib sama seperti kepala kampung. Kesalahan apakah yang telah dibuat para penduduk di kampung ini, sampai mereka dibunuh sedemikian kejamnya. Wiro ingat pada ucapan anggota rombongan tadi, bahwa orang-orangnya Dewi Siluman pasti akan kembali ke kampung itu. Akhirnya Wiro memutuskan untuk menunggu. Sampai matahari condong ke barat, ia tak melihat seorang pun yang muncul. Dengan hati kesal, Wiro kemudian memutuskan untuk mengelilingi kampung. Pada waktu berkeliling tersebut, Wiro menemukan tulisan di salah satu dinding rumah penduduk. Tulisan tersebut sama persis dengan yang pernah ia temui di beberapa kampung sebelumnya. Dan di bawah barisan-barisan kalimat tersebut tertera lukisan tengkorak kecil. Di saat ia merasa bahwa orang-orangnya Dewi Siluman tidak akan kembali ke kampung tersebut, tiba-tiba Wiro mendengar suara seseorang yang sedang berbicara. Karena penasaran, Wiro menyelinap dan bersembunyi di atas sebuah pohon. Dua sosok manusia dilihatnya berdiri di sana. Ternyata salah satu dari dua orang itu adalah seorang nenek sakti bergelar si telinga arit sakti. Nenek ini adalah seseorang yang pernah ditemuinya di kota raja. Manusia yang kedua juga seorang perempuan tuarenta. Salah satu matanya hanya merupakan rongga hitam yang mengerikan. Dia mengenakan jubah putih, yang pada bagian dadanya tergambar dua buah arit saling bersilangan. Dilihatnya si telinga arit sakti memandang berkeliling dan berkata, tak ada tanda-tandanya bangsat yang kita kejar itu berada di sini. Mungkin dia sudah pergi ke tempat lain. Kita harus mengejarnya dengan cepat. Kau hanya bikin aku repot saja telinga arit sakti. Kalau tidak gara-garamu tentu sekarang ramuan obat yang kukerjakan itu sudah selesai. Telinga arit sakti perlihatkan wajah yang tidak senang. Kalau pemuda sialan itu tidak keliwat sakti, pasti aku tidak akan minta tolong padamu guru. Nyatalah kini bagi Wiro, bahwa perempuan tua berjubah putih itu adalah guru si telinga arit sakti. Dan bahwa kemunculan mereka di pulau Madura saat itu, adalah untuk mencari dirinya sendiri. Rupanya kekalahan di kota raja tempoh hari, telah menyimpan dendam di hati si telinga arit sakti, hingga manusia itu mengadu kepada gurunya, dan kini mereka kemudian sama-sama mencarinya. Tak lama si nenek berjubah putih berkata agar mereka segera meneruskan pengejaran. Maka keduanya pun hendak berkelebat meninggalkan tempat itu. Tapi pada saat yang sama, dari jurusan barat muncul satu sosok bayangan hitam. Manusia yang baru datang adalah seorang laki-laki berjubah hitam, berambut panjang sampai ke punggung. Dan sepuluh jari tangannya berwarna hitam legam. Orang ini bergelar sepuluh jari kematian. Orang tersebut bertanya urusan apakah yang telah membawa kalian ke sini. Sepasang arit hitam menerangkan, jika mereka tengah mencari seekor anjing kecil yang telah membuat sedikit keonaran. Sepuluh jari kematian bertanya kembali, siapakah yang kau maksudkan dengan seekor anjing kecil itu? Cuma seorang pemuda sinting geblek bernama Wiro Sableng bergelar pendekar 212, jawab sepasang arit hitam. Mendengar nama Wiro Sableng, maka terkejutlah sepuluh jari kematian. Kalau begitu kita mencari bangsat yang sama. Bangsat bernama Wiro Sableng itu telah membunuh muridku si Wirapati, yang berjuluk pendekar pemetik bunga beberapa bulan yang lewat. Aku terpaksa turun gunung untuk cari itu manusia. Belakangan ini aku mendapat keterangan bahwa bangsat itu berada di ujung Jawa Timur, tengah dalam perjalanan ke Madura ini. Sepasang arit sakti hitam hela nafas panjang dan berkata, karena kita sama satu tujuan, tentu kau tak keberatan kalau meneruskan pencarian secara bersama-sama. Tentu saja tidak keberatan, sahut sepuluh jari kematian dengan tertawa lebar. Di samping mencari pemuda keparat bernama Wiro Sableng itu, aku juga mendapat undangan dari Dewi Siluman di Bukit Tunggul. Bila ada kesempatan, kurasa tak ada salahnya kalau kalian ikut berkunjung ke tempatnya. Wiro Sableng memperhatikan kepergian ketiga orang itu. Kehadirannya di Pulau Madura itu, kini bukan saja untuk berhadapan dengan Dewi Siluman, tapi juga untuk berhadapan dengan tiga musuh sakti. Kalau si telinga arit sakti ilmu silat dan ilmu kesaktiannya sudah demikian tinggi, tentu gurunya si sepasang arit hitam lebih hebat lagi dari itu. Dan ditambah pula dengan guru pendekar terkutuk pemetik bunga yang berjuluk 10 jari kematian itu. Benar-benar mereka merupakan lawan-lawan tangguh yang tak bisa dianggap enteng sama sekali. Diam-diam Wiro merenung, mungkin kehadirannya di Pulau Madura saat itu, adalah benar-benar untuk mencari kematiannya sendiri. Dan akhirnya ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di satu jalan kecil yang lurus, pendekar ini memperlambat larinya. Di ujung sana dilihatnya seseorang duduk menjelepok di tengah jalan. Ketika dia sampai di hadapan orang itu, ternyata manusia ini adalah seorang nenek tua. Dia duduk seenaknya di tengah jalan yang kecil itu. Di tangan kanannya ada sebatang ranting kering. Dia mengenakan jubah putih yang kotor. Dia begitu asyik menggurat-gurat tanah dengan ujung ranting kering di tangannya. Wiro tak dapat menduga siapa adanya nenek-nenek ini. Baginya adalah satu hal yang aneh, seorang nenek-nenek berada di tengah jalan, dan duduk menggurat-gurat tanah seperti dilihatnya saat itu. Karena jalan itu kecil, tak mungkin Wiro sableng untuk lewat begitu saja tanpa membentur tubuh sang nenek. Dia bisa saja melompat di atas kepala si nenek, tapi tentu saja ini merupakan kekurang ajaran. Maka Wiro pun menegur si nenek dengan sopan. Nenek, harap maafkan aku mengganggumu. Sudilah memberikan sedikit jalan bagiku. Si nenek anehnya terus saja asyik menggurat-gurat tanah dengan ranting kering di tangan kanannya. Seakan-akan tiada didengarnya teguran Wiro tadi. Mungkin nenek-nenek ini tuli, pikir Wiro. Tapi adalah mustahil, kalau dia tidak melihat Wiro yang berdiri sedekat itu di sampingnya. Wiro menegur lagi dengan suara lebih dikeraskan. Si nenek tiba-tiba angkat kepalanya. Sepasang matanya memandang Wiro dari rambut sampai kaki. Kemudian kembali dia tundukkan kepala dan menggurat-gurat tanah dengan ujung ranting. Wiro memaki dalam hati. Kalau si nenek ini tidak sinting, pastilah dia seorang aneh atau seorang yang sengaja cari sengketa, pikir Wiro. Nenek, aku mau lewat. Kuharap kau tak keberatan memberi jalan. Setan alas. Si nenek tiba-tiba mendamprat keras dan lantang. Wiro terkejut dan usap dadanya. Kapan aku kawin sama kakekmu sampai kau panggil aku nenek? Wiro perhatikan tampang si nenek yang menjadi sangat galak. Dan tak kuasa dia menahan rasa gelinya, sewaktu mendengar ucapan perempuan tua itu. Dia tertawa gelak-gelak sampai mukanya merah. Setan alas. Siapa yang suruh kau ketawa? Si nenek membentak lagi dengan suaranya yang keras. Memang tak ada yang suruh nek. Jadi aku harus panggil apa terhadap kau? Wiro sableng garuk-garuk kepalanya. Apa orang itu baru tertawa kalau disuruh? Sudah. Jangan banyak tanya. Kentutmu sebakul. Apa kau anggap aku ini badut yang mau melucu di hadapanmu? Makan rantingku ini. Abis berkata begitu si nenek hantamkan ranting kering di tangannya. Wiro tersentak kaget dan buru-buru menghindar ke belakang. Sambaran ranting di tangan si nenek mengeluarkan angin dingin dan keras. Ternyata si nenek seorang yang memiliki tenaga dalam cukup tinggi. Dan ini berarti bahwa dia adalah seorang tokoh silat berkepandaian hebat. Karena serangannya tidak mengenai sasaran, si nenek segera melompat. Dan ranting kering di tangannya meneruti ada henti membungkus tubuh Wiro sableng, dalam serangan-serangan yang sangat berbahaya. Meski senjatanya cuma sebuah ranting kering, namun karena dialiri tenaga dalam, maka bahayanya tidak beda dengan sebuah senjata tajam. Dalam waktu lima jurus saja, Wiro sudah terdesak hebat. Sampai jurus yang kesembilan, Wiro sableng masih juga berkelebat dalam posisi bertahan, ia sama sekali tidak balas menyerang. Inilah yang menyebabkan dia saat demi saat semakin terdesak. Di saat ruang gerak Wiro semakin sempit, dia tak sanggup lagi untuk bertahan lebih lama. Dengan satu bentakan nyaring, Wiro segera pergunakan kedua tangannya untuk mulai balas menyerang. Tapi justru pada jurus itu pula, ranting kering di tangan si nenek membuat satu serangan yang sukar dikelit. Maka robeklah pakaian Wiro sableng dan dadanya sedikit tergores. Rasa sakit dan perih serta-merta menjalari sekujur tubuhnya hingga menjadi panas dingin. Nyatalah ranting kering di tangan si nenek bukan ranting kering biasa, melainkan sebuah senjata sakti yang mengandung racun luar biasa. Cepat-cepat Wiro keluar dari kalangan pertempuran dan kerahkan tenaga dalamnya. Si nenek tertawa panjang dan berkata, jangan harap kau bisa hidup lebih dari satu jam. Karena rantingnya ini mengandung racun yang sangat jahat. Mendengar hal ini Wiro tetap tenang. Dia tidak yakin jika racun dari ranting si nenek dapat menamatkan riwayatnya. Karena tubuhnya telah diberi kekuatan yang membuat dia kebal terhadap segala racun yang bagaimanapun jahatnya. Apalagi saat itu dia sudah kerahkan tenaga dalamnya. Selamat tinggal orang muda, nasibmu ternyata sial di pulau Madura ini. Abis berkata begini si nenek segera putar tubuh dan berkelebat meninggalkan tempat itu. Namun sebelum si nenek bisa pergi lebih jauh, tiba-tiba tubuh si pemuda sudah berada di hadapannya. Tentu saja hal ini membuat si nenek jadi terkejut bukan main. Terlebih lagi ketika Wiro sableng hantamkan tinju kanannya ke depan. Di saat itu pula si nenek sapukan rantingnya. Maka tak ampun lagi tinju dan ranting pun beradu. Wiro kerenyitkan kening menahan sakit karena kulit tangannya menjadi lecet, sedangkan ranting di tangan si nenek mental dan patah berantakan. Si nenek beringas sekali melihat ranting keringnya dimusnahkan lawan. Dia melompat dengan 10 jari tangan terpentang. Cengkeraman Garuda sakti, seru Wiro begitu dia mengenali jurus serangan lawan. Sekali tubuh kena dicengkeram, pastilah daging dan tulang-tulangnya akan hancur remuk. Cepat-cepat Wiro menyurut mundur dan buat satu putaran, kemudian hantamkan tangan kanan melepaskan pukulan kunyuk melempar buah, yang disertai hampir setengah bagian tenaga dalamnya. Si nenek melongo penasaran, sewaktu serangannya tertahan oleh satu gelombang angin yang laksana satu gumpalan batu keras. Dengan kalap dia menyeruak dari samping, dan begitu pukulan Wiro lewat, dengan serta-merta dia lepaskan dua jotosan dan dua tendangan jarak jauh. Empat serangan ini hebatnya bukan main. Empat angin pukulan si nenek, laksana air bah merambas tubuh Wiro Sableng. Ia terpaksa melompat beberapa tombak ke atas. Sambil melayang turun ke tempat yang aman, Wiro lepaskan pukulan angin puyuh. Empat angin pukulan si nenek, dan satu gelombang angin pukulan Wiro Sableng saling bentrok. Hingga menimbulkan suara letusan nyaring dan menggetarkan tanah tempat berpijak. Si nenek terpelanting sampai enam langkah, sedang kedua kaki Wiro Sableng tenggelam ke tanah sampai sedalam tiga senti. Bukan main gramnya si nenek. Ternyata si pemuda memiliki ilmu yang tidak rendah sebagaimana yang disangkanya. Dalam luapan amarah, nenek ini segera cabut batang belimbing di tepi jalan. Dengan mempergunakan pohon itu sebagai senjata, dia segera menyerang Wiro Sableng. Pohon belimbing yang dibabatkan si nenek, menderu menghantam pohon lain di belakangnya, membuat pohon ini tumbang bergemuruh. Dapat dibayangkan bagaimana kalau batang pohon belimbing itu melanda tubuh Wiro Sableng. Wiro Sableng geleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Belum pernah ia menghadapi lawan yang demikian kalapnya seperti si nenek ini, sehingga menyerang dengan pergunakan pohon itu sebagai senjata. Di samping kagum, Wiro juga kepingin tahu siapa sesungguhnya manusia ini. Nenek, harap kau terangkan nama atau gelarmu. Seru Wiro, bakul kentut, kau bisa tanya nanti pada cacing-cacing di liang kubur. Dan si nenek babatkan lagi pohon belimbing di tangannya. Wiro dengan cepat berkelebat, si nenek cilngak-kelinguk dan memandang berkeliling. Karena lawannya lenyap seperti ditelan bumi. Setan alas, kau lari kemana, teriak nenek-nenek itu. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara tertawa. Nenek, ku rasa matamu belum begitu kabur hingga tak tahu kalau aku berada di sini. Begitu putar tubuh, si nenek hantamkan batang belimbing ke pohon di belakangnya. Pohon di tepi jalan patah dan tumbang. Wiro yang tadi memang berdiri di salah satu cabang pohon itu, segera berkelebat ke pohon lain, dan berdiri di salah satu cabangnya sambil tertawa-tawa mengejek. Setan alas, apakah kau kira aku tidak sanggup mengejarmu ke atas sana? Teriaknya seraya lemparkan pohon belimbing ke tepi jalan, kemudian ia melompat ke cabang pohon di mana Wiro berdiri. Tapi kekesalannya jadi semakin bertambah, karena begitu ia menginjak cabang pohon tersebut, Wiro sableng sudah lenyap dari cabang itu. Dan ketika dia memandang ke bawah, maka dilihatnya si pemuda berdiri bertolak pinggang di jalan kecil sambil cengar-cengir ke arahnya. Karena saking kesalnya, si nenek keruk saku jubahnya. Selusin senjata rahasia yang berbentuk paku hitam, melesat ke arah Wiro sableng dalam bentuk lingkaran. Wiro pukulkan tangan kanannya ke atas. Enam paku mental jauh, sedang enam lainnya amblas ke dalam tanah. Di saat itu pula si nenek sudah turun ke tanah kembali, dan kirimkan serangan berantai ke arah Wiro disertai selusin paku hitam. Wiro kini tak mau main-main lagi. Begitu kedua tangannya dipukulkan, maka gelombang angin yang laksana topan menderu. Inilah pukulan benteng topan melanda samudera, yang kedahsyatannya bukan saja membuat selusin paku hitam itu mental, tapi juga membuat si nenek terguling di tanah sampai enam tombak. Belum lagi ia sempat bangun, Wiro sudah memburu dengan dua tangannya melesat ke pangkal leher si nenek, siap untuk menotok. Tapi lebih cepat dari itu, si nenek keluarkan sebuah benda berbentuk bola berwarna hitam. Bola hitam ini dilemparkan ke arah Wiro. Satu letusan terdengar. Dalam kejap itu pula asap hitam tebal menggebu menutupi pandangan, Wiro sableng tak dapat melihat apa-apa dan cepat-cepat melompat ke samping. Tapi dia masih juga terkurung oleh asap hitam yang gelap itu. Dia melompat beberapa kali lagi, dan barulah bisa keluar dari kurungan asap hitam yang membutakan pemandangannya. Beberapa saat kemudian ketika asap hitam itu sirna, si nenek sudah lenyap dari tempat itu. Dan betapa terkejutnya Wiro sableng, karena di seberangnya kini berdiri tiga manusia lain. Ketiga manusia itu bukan lain si telinga arit sakti, sepasang arit hitam dan sepuluh jari kematian. Ketiganya memandang dengan mata ganas menyorot yang membayangkan maut. Ini dia bangsatnya, teriak si telinga arit sakti. Pendekar 212, ketahuilah hari ini adalah hari kematianmu. Kau sudah membunuh muridku si Wirapati. Tanpa banyak bacot lagi si sepuluh jari kematian jentikan lima jari tangan kanannya. Maka lima sinar hitam yang menggidikan melesat mengeluarkan suara menggaung. Inilah ilmu jari penghancur sukma yang dahsyat. Satu jentikan saja ganasnya bukan main, apalagi dilakukan dengan lima jari sekaligus. Dan terlebih lagi, ilmu ini dilancarkan oleh penciptanya sendiri. Dengan cepat Wirau melompat ke udara. Empat larikan sinar hitam berhasil dihindarkannya, tapi sinar yang kelima tak sanggup dilakan. Sinar ini menyapu kaki kirinya. Kaki kiri itu dengan serta merta menjadi hitam. Wirau sableng terguling di tanah dan merintih kesakitan. Meskipun tubuhnya kebal dengan segala macam racun, namun tetap saja dia masih khawatir. Begitu terjatuh, dengan cepat Wirau totok jalan darah dan urat-urat di kaki kirinya. Dengan terpincang-pincang Wirau bangkit berdiri. Di saat itu si telinga arit sakti dan sepasang arit hitam, memburu dengan senjata di tangan masing-masing. Sedang sepuluh jari kematian, melompat dengan kecepatan seperti kilat, hendak menjambak rambut gondrong Wirau sableng, dan siap untuk memuntir kepala pendekar itu. Dengan cepat Wirau gerakkan tangan kanan untuk cabut kapak maut naga geni. Tapi si telinga arit sakti yang tahu gelagat, segera tendang tangan kanan Wirau sableng. Seketika patahlah lengan kanan Wirau sableng, tubuhnya terhempas ke tanah. Di saat yang sama, tiga buah arit sakti menderu, siap untuk membuat tubuh Wirau sableng menjadi terbelah empat, sementara jambakan sepuluh jari kematian, sesaat lagi akan menanggalkan kepalanya dari badan. Wirau sableng hendak lepaskan pukulan sinar matahari. Tapi sudah terlambat, sudah tak ada kesempatan lagi baginya untuk melakukan hal itu. Saat itu ia hanya bisa pasrah dan pejamkan mata. Hanya beberapa detik lagi hal itu terjadi, tiba-tiba terdengarlah teriakan lantang menggeledek, yang disertai empat sosok tubuh berkelebat. Setiap nyawa manusia di pulau Madura ini adalah milik Dewi Siluman. Kalian tak berhak merampas jiwa pemuda itu. Kecuali kalau mau ikut-ikutan mampus. Terkejutlah si telinga arit sakti, sepasang arit hitam dan sepuluh jari kematian. Perlahan-lahan Wirau sableng buka kedua matanya. Dan hampir tak dapat dipercaya, saat itu telah berdiri empat orang gadis cantik berpakaian biru. Di leher mereka digantungi tengkorak manusia yang besarnya sekepalan tangan. Meski wajah mereka cantik-cantik, tapi membayangkan kebengisan. Besar dugaan Wirau, pastilah mereka ini orang-orangnya Dewi Siluman dari Bukit Tunggul.